Oke bosku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya bos di channel kodil Selamat menikmati konten-konten ketip serta inspiratif bosku Oke bosku, di video berikut ini Tentunya saya akan mereview Proses pemesanan dari sahabat saya Yang ini tentang Pembuatan jangkodan Kali ini saya tidak akan Memberikan tutorial pembuatan Tetapi saya akan Mencoba Saya mereview hasil Pembuatan jangkodan Pembuatan jangkodan Seperti ini bos Seperti ini Seperti ini bos Seperti ini bos Dan untuk ketebalan ada di 4 mili bos Ada di 5 mili Khusus campur yang tanah keras bos Seperti ini bos Dan untuk demikernya saya akan coba Kita ukur bos Mari kita coba ukur bos Dan untuk pemesanan teman saya Depannya minta 14,5 bos 14,5 bos Oke, sip bos Terus Atasnya minta 17,5 bosku Pas 17,5 bos Dan untuk panjangnya Dari atas ke bawah 25 cm bosku Dan ini bukan hanya Apa ya Bukan hanya cuma sekali Tapi sudah beberapa kali pesan bosku Alhamdulillah Saya masih bisa Diberi kepercayaan lagi Untuk membuatnya bosku Dan untuk jangkurnya Seperti ini Mintanya Seperti ini Yang dari belakang Dilihat dari belakang Seperti ini Ada gunjalan sedikit Terus Kalau dimilikan Seperti ini bos Jangan pulang Wih kerennya bos Keren bos Ini sudah Dimal dulu Sama orangnya Lalu Disetorkan sama saya Untuk dijadikan Cahaya seperti ini bos Keren ini bos Dan ini Katanya fungsinya Katanya orangnya Agar supaya Tanah itu Tidak Tidak melengket Biar Kebuka ke depan Yang dibikin-bikin Masu akal juga Pesanan Sahabat ini Kenapa Soalnya ini bisa Menglepas ke depan Tidak harus ke sini Dijangkul langsung Lepas ke depan Untuk Dan untuk Apa Tepat gagangan jangkulnya Biasanya Kalau saya Kalau saya buat Itu bekas Cangkul yang sudah Sudah tidak terpakai Gak sama bos Yang dari toko Kalau ini Ini harus Buat ini bos Dan untuk Kualitasnya ini Saya menggunakan Baja juga Sini Sini saya menggunakan Baja peri Bos Kolongnya bos Biar kuat Nanti Walaupun ada Seumpama ada yang Tipis Itu pasti kuat Nanti bos Kalau pakai Baja Kalau tidak Pakai baja itu Ya bisa Bisa pengkok Untuk ketajaman Sudah tidak Usah diragukan Lagi bosku Seperti itu Dan bagi Teman-teman Yang ingin Memasangnya Atau tanya Langsung Silahkan Lu hubungi saya Bosku Di Komentar Di kolom deskripsi Nanti bosku Ini bos Ini bagus Memang bagus ya bos Dilihat dari Mirin Dari atas Seperti ini Keren Tapi Untuk Untuk Ini Ini katanya Jangan terlalu Lengkung Biasa-biasa Saja Lebih Lebih tapak Apa namanya itu Tidak melengkung Tidak apa-apa Lebih bagus Ini Dari pinggir Seperti ini Ada sedikit Melengkungnya Ada sedikit Tengahnya Ada melengkung Sedikit Katanya ini buat Tanah yang sangat Keras Bosku Untuk ketebalannya Sudah Pas Menurut saya Bos Sudah sangat Bagus Seperti itu Ini tinggal Langsung Kasih Dodoran Eh kok Dodoran Iya Dodoran Mungkin Ya Apa Dagangnya Langsung Bawa jangkul Bosku Oke Seperti itu Bos Dan untuk Lubang Ya lupa Dan untuk lubangnya Ada di Lubang dalamnya Ada di 4 4 cm Dan untuk Panjangnya Panjang lubang Ada di 1 2 3 4 5 6 7 8 Ada di 8 bosku Ada di 8 cm Begitupun Kebalikannya Bosku Sama Sama juga Terus Terus Atasnya Ini Belakangnya Ada di 1 2 3 4 5 6 6 Setengah Ke 7 cm Bosku Jadi Sangat Pas Sekali Bos Nanti Kalau 8 Kurang Bagus Ini Sudah Pas Sudah Manis Tanpa Pemanis Buatan Rekomendasi Dari Sahabat Saya Yang Untuk Disuruh Buat Campur Seperti Ini Enak Disana Campur Ini Banyak Digunakan Di Area Pesauhan Yang Tanah Sangat Serat Bosku Mungkin Di Video Badan Ini Saya Akhiri Dulu Mudah Mudah Bosku Semuanya Sehat Selalu Yang Dan Yang Dan Tidak Lupa Bagi Yang Belum Subscribe Silahkan Subscribe Dan Yang Sudah Subscribe Mudah Mudahan Rezekinya Dilanjarkan Oleh Yang Kuasa Bosku Seperti itu Review Pada Kali Ini Mudah Mudahan Bermanfaat Dan Juga Bisa Menjadi Motivasi Buat Bosku Oke Dan Sampai Ketemu Di Video Saya Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Sampai Wan Sampai Dan selamat menikmati